Kita sampai kepada segmen terakhir dunia kita, produksi DOA dan masih kami bawakan dari Biara Franciscus di daerah Brooklyn di Washington DC. Jadi ini tamannya indah ya sosial. Dan kalau misalnya lagi panen ya ini bisa disumbangkan hasilnya ya kepada warga di sekitar. Tapi juga selain itu dua fungsi utama lainnya adalah menambah keindahan dan juga menjadi paru-paru kota. Dan memang tahun 2010 dicandangkan BBB sebagai tahun keragaman biota. Dan sebuah kebun raya di kota London justru mengadakan, berpacu dengan waktu ya mereka mempertahankan keragaman tanaman yang ada di kebun mereka. Supaya gak punah ya dilestarikan ya. Supaya gak punah, iya gimana. Ceritanya kita simak bersama. Inilah Royal Botanical Gardens at Kew. Kew Gardens, demikian sebutan populernya, telah menghijaukan kota London selama lebih dari 250 tahun. Tapi Kew Gardens tak hanya memiliki bunga-bunga cantik dan tanaman yang unik. Di sini para peneliti melakukan upaya pelestarian tumbuhan, bahkan riset untuk menyembuhkan malaria. Semua dilakukan di Laboratorium Jodrell. Herbarium ini berisi ratusan ribu spesimen tanaman yang dikeringkan dari seluruh dunia. Di antaranya disumbangkan oleh dua peneliti legendaris Charles Darwin dan David Livingston. Di laboratorium lainnya, sejumlah spesimen disimpan dalam mesin pembeku jika DNA dari tanaman tak bisa dikeringkan. Perlu waktu seminggu untuk mengambil DNA dari sebuah tanaman. Begitu selesai, hasilnya bisa diakses peneliti di seluruh dunia. Bagian pembebitan tanaman tropis Kew Gardens memiliki sejumlah tanaman terlangka di dunia. Inilah rumah kaca terbesar di Kew Gardens dan biasanya tertutup untuk umum. Di sini cuaca diatur menurut kebutuhan setiap tanaman, meniru habitat aslinya. Salah satu misi terbesar Kew Gardens adalah pelestarian flora. Upaya ini dipimpin oleh Carlos Magdalena. Dulu, sewaktu masih menjadi mahasiswa, Carlos berhasil menyerbukkan sebuah tanaman kopi liar. Hasilnya kini di Kew Gardens banyak terlihat pohon kopi liar yang nantinya akan dikirim kembali ke Rodriguez, sebuah pulau di Samudra Hindia, tempat asal tanaman tersebut. Untuk melesarikan sebuah tanaman, seringkali tim ini harus berpacu dengan waktu. Meskipun fokus pada ini, kita akan mencari kehilangan biodiversitas. Jadi, sebabnya sangat penting untuk mencari kerjaan terhadap penyelitian dan penyelitian, karena tidak-satunya akan menjadi lebih besar. Upaya pelestarian tanaman Kew Gardens sejalan dengan program PBB yang mencanangkan tahun 2010 sebagai tahun keragaman biota. Dari London, untuk dunia kita, demikian tim VOA. Nah, Mbak Wilson, dengan liputan tadi, saya sudah jumpa kita dalam dunia kita yang kami bawakan dari Biara Franciscus di Washington DC kali ini. Betul. Dan kita mau mengajak Anda untuk mengunjungi website kami di www.bindonesia.com Dan juga email kami, seperti biasa, di dunia kita at bindonesia.com Iya, dan jangan juga lupa untuk menjadi sahabat kami di Facebook, di fanpage-nya Facebook, dengan kata kunci dunia kita, alamatnya www.facebook.com, garis miring dunia kita, seperti yang terperai. Betul, gampang kan? Betul. Kita pamit dulu ya, pemirsa. Saya Aryat Nebudianto. Sisi Tegunan dan tim liputan VOA, mencapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi, minggu depan. Daaah.